Terima kasih telah menonton Pertanyaannya adalah Seberapa jauh kita telah mengamatkan Berbagai macam potensi tersebut Bahkan kalau kita lihat di video lain Beberapa nyantaran PNB tersebut sudah di juri Apakah kita membiarkan keadaan ini Terus berlanjut Keadaan ini menurut saya cukup sangat miris Karena kebudayaan itu merupakan Sebuah identitas atau ciri khas Satu bangsa Kira-kira Gimana kita bisa memanfaatkan Hal tersebut Dimana budaya itu sendiri juga merupakan Satu sarana untuk menarik turis Baik mancanegara maupun lokal Gimana kita bisa menggerangkan Indutri itu Maritalan kita Kalau kita tidak berusaha untuk menjaga Atau melestarikan kebudayaan kita itu sendiri Kita ambil satu contoh Misalnya batik Batik merupakan sebuah Desain kain tradisional Dari Indonesia Coroknya yang unik dan tertentu Membuat batik memiliki Daya tarik kita sendiri bagi Turis berikut lokal maupun Baca negara Indonesia Kaya akan berbagai macam jenis batik Dan beberapa jenis batik tersebut Memiliki nama Makna Dan nilai filosofis Tersendiri Nah Tanya-tanya lagi-lagi adalah Seberapa jauh diantara kita semua Tahu tentang makna Atau nilai filosofis Atau nama dari suatu Pola batik Kira-kira Gimana kita bisa Mengatasi hal ini Misalnya aja begini Ada seorang turis Dia sedang jalan-jalan Sebuah pasar batik Lalu dia melihat sebuah batik Yang sangat cantik Lalu dia ingin tahu Apa nama batiknya Melihat hal dari mana Apa makna filosofisnya Dan lain sebagainya Gimana dia bisa tahu Hal tersebut Mungkin kalau dia tanya penjualan Mungkin penjualan juga kurang tahu Gitu kan ya Apalagi kita gitu Nah makanya kalau kita aja gak tahu Apalagi jenis wajar negara Nah untuk mengatasi masalah tersebut Kami bikin sebuah aplikasi Namanya batik digital recordizer Ini merupakan sebuah aplikasi mobile phone Dan aplikasi tersebut Yang diharapkan bisa membantu Untuk mengatasi masalah tersebut Jadi mengenali pola batiknya Dan memberikan informasi-informasi tentang batiknya Cara menggunakannya cukup sangat mudah Kita cukup memfoto gambar batiknya Habis difoto Kemudian kita tekan tombol search Dan kirim gambarnya Akan terkirim ke server kami Yang ada di depok di Fasil.com UI Nah Dalam beberapa saat kemudian Setelah dicirim Proses pengenalan melakukan di server Lalu kita akan menerima hasilnya Terang lebih seperti ini Misalnya kita Memfoto gambar batik ini Dan hasilnya adalah Ternyata itu Kaurung Bicis Dia berasal dari Yogyakarta Dan lain sebagainya Nah Untuk saat ini mungkin informasinya hanya seperti itu Tapi ke depannya Kita akan melakukan informasi-informasi lainnya Misalnya batik ini bisa dipilih gimana Atau misalnya kurang lebih Harganya berapa Kurang lebih seperti itu Selain kasi mobile Kami juga membuat versi webnya Bedanya Kalau versi mobile tadi foto Ini gambarnya di upload Cuma kurang lebih Cara penggunaannya hampir mirip Cuma sekarang pertanyaannya adalah Gimana ya Sebetulnya cara mengenali sebuah batik Tidak-kira Apakah dari Anda semua Ada yang punya ide Gimana cara mengenali sebuah batik? Sebenarnya bukan masalah yang mudah juga Untuk mengenali batik Karena ketika kita foto Itu ukurannya bisa berbeda Seperti yang bagian atas Itu yang biru, merah, bulat, bulat Itu kaum beton Orientasinya juga berbeda Kemudian yang bawah Dua-duanya itu Udah liris Tapi polanya berbeda Untuk itu kita perlu mengamati fitur-fitur Yang mengeras peristikan Suatu pola batik Kalau untuk batik Itu kan warna Sepertinya tidak begitu berpengaruh Misalnya kaum beton Bisa warnanya coklat Biru merah Dan sebagainya Sehingga Kami mengabaikan informasi warna Dan mengubah Menjadi hitam putih Kemudian ini sebetulnya Ada rumus matematik Jadi fiturnya itu Di ekstrak Dengan menggunakan Gabor filters Dan direpresentasikan Fitur-fitur itu Dalam bentuk angka-angka Dalam sederakan Angka adalah faktor Yang nantinya Akan digunakan Untuk dibandingkan Antara misalnya Yang di database Gambar kaum betonnya Seperti yang sebelah kiri Dan querynya Hasil foto Sebelah kanan Kemudian dibandingkan Seberapa kecil Selisihnya Apakah dia bisa Disarankan oleh sistem Sebagai Oh ini ternyata kaum beton Aplikasi ini dikembangkan Di fakultas ilmu komputer Universitas Indonesia Yang melibatkan beberapa Laboratory Yang ada di sana Itu Information reticle Image processing Juga computer network And high performance computing Ini orang-orang yang Bekerja di belakangnya Untuk selanjutnya Tadi kan Follow photo Dari mobile itu Baru foto aja Dikirim beberapa gambar Juga hendak Di integrasikan Dengan Text Jadi seperti Google Bisa ditambahin textnya Kemudian meningkatkan Akurasi dan kecepatan Dalam Mengenali Polo batik Dan tentu saja Menambah koleksi Data batik Dan informasi Seperti Daerah asalnya Selanjutnya Juga misalnya Kita bisa mengelompokkan Batik-batik Yang berasal dari Yogyakarta Atau Malam Inesula Kemudian Batik-batik Yang terkenal pengaruh Dari budaya lain Seperti Hoko Kai ini Dari Jepang Dari budaya Jepang Selain batik Nanti sudah Sudah disebutkan Ada banyak Yang lain Budaya bangsa Indonesia Yang Sayang gitu Kalau gak Di eksplor Dan disimpan Dilestarikan Informasinya Dan kita Punya ide Untuk menyimpan Semua ini Dalam bentuk Repositori Yang bisa Digunakan oleh Berbagai macam Berbagai macam Ligum Masjarum Student Turis Berdagang Dan mereka bisa Menjadi dan sumber Juga untuk Informasi-informasi Yang mungkin mereka Ketahui Selain yang sudah Disediakan di server Kami juga Bisa akan membutuhkan Info-info Misalnya Kalau ada info Tentang batik Kata yang lain Bisa menghubungi Mbak Parul Imanurung Yang juga hadir Di sebelah sana Untuk Memberi saran Kritik juga Data tentang batik Kata yang lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih